Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara-saudara, Bapak, Ibu, Rekan-rekan semua Berjumpa lagi dengan program ISTEK Jepang Dalam acara seminar online ISTEK Jepang Seperti biasa Ingin kami perkenalkan dulu apa itu ISTEK Jadi ISTEK adalah Kepandekan dari Institute for Science and Technology Studies Dan seminar online ini diselenggarakan oleh ISTEK Jepang ISTEK adalah lembaga kajian strategis dan kebijakan Khusus untuk kebijakan ilmu pengetahuan dan teknologi Yang sudah didirikan di Indonesia sejak tahun 1997 Dan sampai sekarang masih tetap eksis dan memiliki cabang di beberapa negara Salah satunya Jepang ini Dan program-programnya terdiri dari seminar kemudian kajian-kajian strategis Dan termasuk seminar online pada malam hari ini Dalam rangka diseminasi ilmu pengetahuan dan teknologi kepada masyarakat Terutama masyarakat terutama masyarakat di tanah air Seminar pada malam hari ini mengangkat tema tentang energi Jadi water and sunlight as future energy Jadi air dan cahaya sebagai energi masa depan Yang akan disampaikan oleh seorang dokter dari Australia Beliau adalah dokter Yan Mulyana Sudah berada di Jepang beberapa bulan untuk program GSPS Postdoctoral Fellowship di Institute of Industrial Science The University of Tokyo di Jepang Nah beliau ini juga pernah Menerbilkan berbagai macam publikasi Baik itu jurnal internasional Kemudian juga ikut di dalam berbagai simposium dan seminar Termasuk juga memiliki patent antimikrobial agent Yang dipatenkan di Amerika, Australia, Kanada Dan satu lagi New Zealand Kalau tidak salah Nah seorang ahli kimia anorganik Yang tahun 98 lulus dari Universitas Pajajaran Kemudian melanjutkan sekolah master di Sydney University of Sydney, Australia Tahun 2003 Kemudian tahun 2009 lulus program doktoral Di inorganic chemistry juga Di the University of Melbourne, Australia Nah sekarang beliau tinggal di Tokyo Untuk melaksanakan program GSPS Postdoctoral Fellowship Dan malam hari ini akan menyampaikan kepada saudara-saudara semuanya Tentang air dan cahaya sebagai sumber energi masa depan Nah kepada dokter Yan Mulyana Kami mempersilahkan untuk memberikan paparan Tentang energi ini Silahkan dokter Yan Ya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera kepada semuanya Selamat malam untuk di Jepang Dan mungkin di tempat-tempat yang lain juga Di Indonesia ataupun ada beberapa mungkin yang di tempat-tempat juga Saya akan coba Memaporkan tentang Seminar pada malam hari ini Yang bertopik Water and sunlight as feature energy Yang mungkin pada malam hari ini akan ada beberapa hal yang saya sampaikan terlebih dahulu Yang pertama adalah Slide-nya di sini akan dalam bahasa Inggris Dan kemudian juga nanti saya akan Juga apa Mix dengan bahasa Inggris Karena beberapa istilah tidak begitu familiar atau tidak begitu tepat dalam bahasa Indonesia Kita akan mulai dari Tadi mungkin sudah diperkenalkan ya Tentang background saya Kemudian dulu saya pernah bekerja di Monash University sebagai research fellow di sana Dan penelitian saya di Monash itu dulu Sebelum di sini Juga masih energi juga Cuman waktu sebelum di Monash Penelitian saya tentang materials Chemistry untuk materials Dan apa namanya Di University of Tokyo ini Saya teruskan ke bidang energi lebih jauh lagi Kita akan mulai dengan Tentang Kehidupan pada saat ini gitu ya Present life The life of high dependence on fossil fuels Jadi pada saat ini tidak ada satu pun barangkali yang Tidak lepas dari fossil fuels Gitu atau minyak bumi Kita bisa temukan di rumah apa dimana gitu Komputer, household, toys, everything We hugely rely on fossil fuels Transportations, aeroplanes, cars, everything Jadi tidak ada sama sekali barangkali satu Ya kita bisa pikirkan gitu ya Kehidupan kita pada saat ini Itu semuanya bergantung kepada Fossil fuels Nah Ada beberapa hal yang menjadi Concerns for us There are two main concerns That we have to think about The first one would be The burning of fossil fuels Atau oil gas and coal itu Akan menyebabkan Will cause permanent environmental damages And will also lead to global warming As we know that The very first concern And then the second one Yang kedua Bahwa Fossil fuels tersebut Tidak akan Ada seterusnya Karena fossil fuels itu adalah Non-renewable gitu ya And they'll finish Sooner rather than lighter Jadi Mereka akan punah Ya Tidak akan lama lagi Akan punah gitu Itu ada dua hal yang penting Yang harus kita Tahui bahwa Yang pertama Bahwa Minyak bumi itu Akan menyebabkan penyambaran lingkungan Menyebabkan Apa namanya Salah satunya Sepenyebab dari global warming Dan sebagainya Dan yang kedua Consen yang kedua adalah Yang penting adalah Bahwa Fossil fuels itu adalah Non-renewable Dan akan habis Sehingga Contoh misalnya The greenhouse effect Of global warming We know that All the transportation Will produce carbon dioxide Yang itu akan naik ke atas atmosfer Kemudian Apa namanya Panas yang datang dari sinar matahari Itu akan Tertret di dalam Bumi Sampai kepada atmosfer Karena Apa namanya Terjadinya lapisan Carbon dioxide Because of the The release of the carbon dioxide From the transportation Dan itulah akan menyebabkan Kemudian Suhu bumi ini menjadi Lebih panas lagi Dan kemudian Kalau kita lihat Ini masih Introduction Sehingga Kalau kita lihat sekarang The world energy consumption Misalnya From 1970 Up to 2010 We can see that We consume A lot of oil Coal and gas But we consume Less of the Renewable energy Contoh misalnya Dari data di World energy Statistical review Of world energy From London In 2013 Kita bisa lihat Bahwa konsumsi Minyak bumi itu Sangat-sangat Naik terus Terus naik Sampai ketika Tahun 2010 Sampai ketika Tahun yang lalu Masih naik terus Terus sampai kemudian Dia akan naik lagi Dan Seperti itu Sampai kemudian Kita lihat Kalau jumlah Dari energi Yang Kita konsumsi Itu kira-kira Ada seribu Berapa Misalnya Sampai Tahun 2010 Ada 20 ribu Terawatt Hour per year Kemudian Dan itu akan terus naik Dan kalau kita lihat Reserve Fossil fuel reserve Bagaimana Dengan Fossil fuel reserve Ternyata Kalau menurut penelitian Dari data statistik Bahwa That will diminish In about 2088 Bukan berarti Setelah tahun 2088 Itu kita akan Kehabisan oil Kita akan Kehabisan minyak bumi Tapi Setelah tahun 2088 Kita tidak Akan lagi Apa namanya Ini menurut data ya Kita akan Susah lagi Untuk menemukan Sumber minyak bumi Yang baru Sehingga Kalau kita lihat Ada Ada Wording Dari Saudi Oil Minister About 1970 The stone age Didn't end For lack of stone And the oil age Will end long Before the world Runs out of oil Jadi Kita harus hati-hati Bahwa tahun 2088 Kemungkinan Kita akan Apa namanya Berkompetisi Yang sangat Sangat Apa namanya There will be A very strong competition In 2088 To get The fossil fuels In the world Ya So what What is the world Beyond 2088 Then The future generation Is in serious Threat Ya Kita lihat Pasti akan Ada Apa Impact Dari Environmental Impact Because of the Fossil Burning Ya Kita akan Juga melihat World Energy Crisis Dan yang paling Parah itu Bahwa Kita akan Melihat Ancaman yang Sangat-sangat Kuat Terhadap Generasi Masa depan Nah How much Have we anticipated Berapa Berapa banyak Yang sudah kita Antisipasi Ya mungkin Beberapa Hal yang Mesti kita Lihat Bahwa Kita Harus Berusaha Untuk Mulai Untuk Apa namanya Avoid Using Excessive Use Of Energy Kemudian Household Recycling In Japan It's Very Good Example Ada Apa namanya Household Recycling Plastik Anything Can Recycled We do It Kemudian Environmental Conservation Di Indonesia Misalnya Ada Illegal Login Sebagainya Yang Akan Mengancam Sistem Kehutanan Di Paru-paru Dunia We have Divided Ya Dan Di antara Beberapa Hal Yang Kita Sudah Antisipasi Tentang Energi Itu Bahwa Ternyata Yang Paling Penting Dari Sementara Antisipasi Itu Adalah Kita Menemukan Sumber Sumber Baru We have To find New Sources Of Energy That Are Renewable Kita Menemukan Sumber Sumber Energi Yang Renewable Nah Alam Ini The Nature Has Given Us The Very Excellent Very Good Lesson Yeah Kita Lihat System Photosynthesis Di Tanaman Hijau Yeah They Use Water They Use Sunlight And These Available Carbon Oxide To Produce Energy Water Is Converted To Oxygen Using The Light Energy That's What Happened In Photosynthesis System Of The Green Plant Yeah In The Green Plant Jadi Nah Apa Pertanyaannya Sekarang Apakah Kita Bisa Seperti Itu Apakah Kita Bisa Meng Copy Proses Yang Terjadi Di Alam Kita Lihat Sedikit Tentang Photosynthesis Photosynthesis Ini saya Coba Apakah Lebih Umum Dulu Tentang Photosynthesis Itu Dan Nanti Pertanyaan Berikutnya Apakah Kita Bisa Untuk Meng Copy Itu Nah Dari Photosynthesis Itu Ada Dua Apa Namanya Ada Dua Jenis Sistem Yang Pertama Light Dependent Sistem Atau Sistem Yang Tergantung Dari Cahaya Matahari Ya Dalam Light Dependent Sistem Itu Ada Photosystem 2 Where Light Strikes Photosensitizer It's Called P680 Which Would Go To P680 Excited State And That Would Give The Electron To The Other Systems Including The Photosystem One And That Electron Is Used To Produce To Synthesize ATP Which Is Then Used For Certain Types Of Biochemical Processes In The Green Leaves Plants Yeah Kemudian Juga Photosystem Jadi Produk Dari Apa Namanya Elektron Yang Dilepaskan Dari Proses Itu Juga Akan Digunakan Untuk Synthesis Atau Memproses NADP Plus To NADPH Kalau Kita Ketahui NADP Juga Adalah Semacam Apa Namanya Energi ATP Dan NADP Itu kan Seperti Mana Kita Ketahui Dia Adalah Energi Untuk Memproduksi Atau Melanjalankan Proses Biokimia Yang Erat Dalam Tumbuhan Nah Itu Datangnya Dari Sinar Matahari Dan Air Seperti Itu Nah Pertanyaan Sekarang Adalah Apa Namanya Apakah Bisa Dicopy Dan Sebelum Itu Saya Akan Jelaskan Juga Bahwa Yang Kedua Adalah Light Independent System Bahwa Ada Sistem Yang Tidak Berdasarkan Sinar Matahari CO2 Atau Carbon Dioxide That Is Available On The Environment Will Be Fixed Into The Kelvin Cycle Of The Plant Kemudian Akan Diubah Menjadi Karboidrat Seperti Itu So The Overall Reaction Would Be Carbon Dioxide And Water Plus Photon From Light Energy Will Be Converded Into Carbohidrat 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 And Oxygen Seperti Itu Kira-kira Overall Reaction Nah Seperti Saya katakan Tadi Bahwa Can we Copy The Natural Process Photosynthesis Proses Photosynthesis Itu Bermula Dari Apa Namanya Ada Antena Di Situ Yang Bisa Tereksitasi Karena Adanya Sinar Matahari Kemudian Electron Disproduce From That Process Is Transfer And Used To Produce ATP And ADPH And The P680 Is Regenerated By Accepting Electron From The OEC Oxygen Evolving Complex Jadi Disitu Ada Kira-kira Ada Air Oxygen Evolving Complex Kemudian Ada Sinar Matahari Dan Ada Electron Transfer Dan Yang Paling Penting Dalam Komponen Itu Ada Light Harvesting Antena Atau Yang Kita Kenal Dengan Chlorofil Dan Sebagainya Dalam Daun Itu Yang Menyangkap Sinar Matahari Dan Menyambah Menjadi Energi Nah Proses Tersebut Bisa Kita Copy Bisa Kita Contoh Di dalam Laboratori Salah Satu Dari Proses Copy Tersebut Adalah Teknologi Yang Sedang Berkembang Sekarang Yang Kita Sebut Dice Sensitive Solar Cells Ini Yang Penelitian Saya Dulu Ketika Di Monash University Tentang Dice Sensitive Solar Cells Proses Kira 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 Adalah Kopi Dari Proses Photosintesis Tadi Disitu Ada Komponen Dye Or Photosensitizer Or The One That Absorbs Light Energy Because Of The Absorption Of Light Energy The Electron That Is Produced From That Process Will Be Transferred Into The Semiconductor Or Titanium Oxide TiO2 And Then That Electron Will Be Transferred To Counter Electrode And The Electrolyde Is Needed To Regenerate The Dye From The Excited State Back To The Normal State That's The Process And That Process Generates Electricity That Can Be Used For Us Yeah Jadi Seperti Itu Kira-Kira Jadi Ketika Dye Atau Photosensitizer Itu Mengalami Menyerap Energi Di Sinai Matahari Kemudian Dia Tereksitasi Dan Memberikan Elektronnya Kepada Semiconductor Dan Semiconductor Memberikan Elektron Melanjutkan Elektron Itu Ke Counter Electrode Dan Electrolyte Bertugas Untuk Mengembalikan Atau Meregenerasi Dye Photosensitizer From The Excited State Back To The Normal State Seperti Itu Kira-kira Dan Diasitu Diasilkan Electric Current That Can We Can Use Electric Current Nah Dalam Dye Sensitive Solar Cells Ada Beberapa Komponen Dan Proses Yang Terjadi Di Situ Ada Light Harvesting Antena Photosensitizer For Absorbing Light Energy Biasanya Terbuat Dari Yang Umum Itu Adalah The One That Produce In The Market At The Moment Ruthenium Complexes Such As Z 907 That Is The Market Name The Trademark And The Trade Name And 97 And Then Organic Dyes As Well And The Second Component Is Semiconductor For Electron Acceptor We Use Commonly Titanium Oxide Nanoparticles And Then The Third One Is The Electrolite For Dire Generation We Commonly Use Iod And Cobalt 2 Cobalt 3 Complexes For The Liquid Electrolite And Recently Dalam Beberapa Tahun Belakangan Ini Ada Yang Yang Kita Apa Mengembangkan Yaitu Ferrobsky For Solid State Dice Dice Solar Cells Dan The Next Component Is The Counter Electrode Which Normally Platinized Glass Nah Dari Proses Yang Terjadi Disitu Ada Electric Current Yang Bisa Kita Gunakan Kira-kira Seperti Ini Yang Proses Yang Terjadi Di Laborator We Start From The Synthesis Purification Of Dice And Fabrication And Improvement Of Efficiency Which Means How Efficient Conversion From Light Energy Into Electricity Jadi Yang Kita Kembangkan Sekarang Ini Efisensinya Bagaimana Supaya Cahaya Matahari Itu Bisa Apa Efisien Terkonversikan Menjadi Energi Pada Saat Ini Sampai Saat Ini Penelitian Di Seluruh Dunia Dengan Menggunakan Elektroride Liquid Itu Kira-kira Bisa Mencapai Efisiensi Kira-kira 11% With The Use Of The Solid State Kira-kira Ada 15% Of The Efficiency There Are Some Challenges Because Normally Diasensitized Solar Cells Have Very Bad Which is Didegradation And Durability As well Jadi Diasensitized Solar Cell itu Challenge Yang paling Penting Yang paling Pertama Yang kita Harus Hadapi Disitu Adalah Dia Mudah Terdekrasi Karena Apa Namanya Photosensitizer Tersebut Tidak Kurang Begitu Durable Tetapi Ada Beberapa Hal Yang Ada Lebih Advantages Sel 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 Sebagai Man Kita Ketahui Pada Saat Ini Yang Paling Dikebangkan Di Dunia Adalah Sel 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 Yang Ada Di Atas Roof 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 Di Atas Rumah Di Atas Rumah Itu Adalah Solar Cell Yang Memakai Silikon Dan Fabrikasi Dari Diasensitized Solar Cell Itu Sebetulnya Lebih Murah Dibanding Dengan Silikon Solar Cell Yang Kedua Juga Adalah Fabrikasi Flexible So We Can Print It On Plastic As Well So We Can Put It On The Windows We Can Put It On The Bag We Can Put It Anywhere You Don't Have To Put That On The Roof Of The House But We Can Put It Anywhere On The Windows And Anywhere Pretty Much Anywhere Because We Can Put That On The Plastic Kira Kira Seperti Ini Foto Foto Yang Abah Bisa Kita Lihat The Synthetic Laboratory Monash University We Start From The Synthetic Lab And Then We Go To The Fabrication Where We Develop The Device And This Is The Typical Dye Sensitive Solar Cells Which Is Printed On Flexible Substrate Which Is The Plastic That One As Well It Is The Same Thing Saya Akan Coba Tunjukkan Video Dari Dye Sensitive Solar Cells Just A Very Short Video Here Demonstration See Dye Dye Sizz In Dye Sizz Sizz A Dye Device On The Basis Of Using Veroskype The Solid State Electrolyte That's The Process How It Works Commodian Kita Lihat Proses Berikutnya Ketika Device Tersebut Kita Sambungkan Dengan Positif Anode 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 Then The Cathode The Black One And Then We Are Going To Point That Onto The Light Source Dedi Dicito Ya Kita Lihat Povua The Fan Is Now Working Ok Lihat Povua Sip Dedi That How It Functions Dedi Ketika Tentang Dice Sensitive Solar Cells Now The Next Dream Would Be At The Moment Sekarang Ini Kita Memakai Patrol Untuk Menjalankan Kendaraan Bukan Tidak Mungkin In The Future We Should Be Able To Use Only Water To Put On The Tank Of The Car That's The Dream The Question Is Is It Possible Do That So So Saat Ini Kita Boleh Menggunakan Petrol Tapi Kemudian Pada Mungkin Berapa Tahun Lagi Kedepan Bisa Jadi Bahwa Air Yang Masuk Kedalam Teng Mobil Itu Dan Kemudian Bisa Dijalan Itu Itu Projek It's A Dream Project If We Go Back To The Natural Process Synthesis Again One More Time Ada Oxygen Evolving Complex Yang Menggunakan Air Di Situ Dan Ada Sinan Matahari Dan Kemudian Ada Proses Perpendahan Elektron Dari Photosystem 2 Yang Digunakan Untuk Synthesis Synthesis Atp Dan Sumber Energi Untuk Sumber Energi Untuk Memelakukan Proses Biokimia Dalam Tanaman Jadi Sekali Lagi Ada Air Ada Sina Matahari Dan Ada Proses Penggunaan Energi Itu This Is What We Call Artificial Photosynthesis System Ada Photosensitizer Ada Sinar Matahari Elektron Kemudian Berpindah Dari Photosensitizer Tersebut Ke Semiconductor It Goes To The External Circuit To Go To Platinum Ketho And Because Of That Proses The Catalyst We Have To Use The Catalyst The Catalyst Should Be Able To Confer Water Into Oxygen Dan Kemudian Juga Akan Release Proton Atau H Plus H Plus Tersebut Kemudian Akan Di Dari Process At Tbcl Photosyntesis Ni Add Electricity That We Can Use Also The Hydrogen Gas That We Can Use As Well As A Source Of Energy Yeah So The Process Again One More Time The Antenna Undergoes Excitation Upon Absorbing Light Of Photon Energy Kemudian Electron Is Transferred To The Semiconductor And Then The Dye Is Regenerated Because Of The Acceptance Of The Electron From The Catalyst Here Which Then Converts Water Into Oxygen And Then The Proton Is Converted To Hydrogen In Cathode So 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 Have Hydrogen Gas And As Well As Electricity For The Source Of Energy Jadi Kita Ada Dua Disitu Ada Dua Hal Bisa Kita Produksi Current Atau Listrik Dan Gas Hydrogen Ya Dari Artificial Photosynthesis Itu Nah Sekarang Kenapa Si Agak Susah Gitu Ya Proses Mengoksidasi Air Menjadi Oksigen Itu Theoretically The Process Of Conversion Of Water Into Oxygen Only Requires 1.23 Volt Which Is Really Low Based On The Thermodynamic Value Tapi Kenapa Dia Why Is It Very Difficult And Requires More Energy Kita Jawab Pertanyaan Ini Dulu Dan Kenapa Ini Agak Susah Gitu Dan Kenapa Tidak Bisa Copy Begitu Saja Dari Alam Because That Process Is Very Complex It's There Are A Lot Of Activation Barriers In The Process Because We Can See That From The Process Here We Have To Extract 4 Protons And 4 Electrons At The Same Time Which Is Really Hard Really Difficult And Dari Proses Itu Juga Kelihatan Bahwa Akan Dihasilkan Stable Diatomic Bond Oxygen Oxygen Bond From Two Water Molecules Dari Dua Molekul Air Dan Kebayang Kalau proses Itu Sangat Sangat Sulit Secara Kemihau Itu Sangat Sulit Sehingga Ternyata Proses Tersebut Tidak Biasanya Tidak Dicapai Hanya Dengan 1,23 Volt Tapi Lebih dari Itu Biasanya Ada Mungkin 4,5,6 Dan Kalau ada Di elektrolisa Air Itu Biasanya Kira-kira Diperlukan Kira-kira 4,5 Sampai 9 Volt Oleh karena Itu Untuk Mencapai Apa Supaya Proses Itu Mudah Maka Diperlukan Katalis We have To get An effective Katalis That is Required To 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 do To do The Proses Itu Ya Ada Beberapa Jenis katalis Yang Bisa Kita Gunakan Diantaranya Metal Oxides Cobalt Oxide Manganese Oxide Titanium Oxide Specifically Telling you About Cobalt Oxide Ada Beberapa Researches Di MIT America Yang Sekarang Sudah Bisa Menurunkan Energi Aktivasi Dari Teralis Tadi Sampai Kira Kira Mungkin 1,3 Atau 1,4 Volt Nah Kemudian Yang kedua Adalah Molecular Catalis Contoh Misalnya Manganese Complexes Cobalt Complexes Antitium Complexes Nah Rixx Pada Saat Ini Itu Masih Menggunakan Katalis Dengan Menggunakan Extra Energi Atau Oksidan Atau Sesuatu Yang akan Mengoksidasi Katalis Itu Untuk Mengaktifkan Katalis Itu Sehingga Memang Belum Ada Satupun Di Dunia Ini Yang Bisa Memecah Air Begitu Mudah Gitu Ya Katalis Belum Ada Sampai Saat Ini Katalis Yang Bisa Mudah Memecahkan Air Menjadi Oksiden Nah Dan Ada Challenge Yang Berikutnya Lagi Adalah Bagaimana Supaya Katalis Itu Berjalan Atau How it Works Only By Shining The Light Untuk Katalis 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 Berfungsi Untuk Memecah Air Menjadi Oksigen Itu The Biggest Challenge Yang We Have To Face In The Future Dan Penelitian Ini Penelitian Saya Bagaimana Supaya Ini Ada Berkembang Nah Sekali Lagi Proses Yang Kita Summarize The Catalyst Converts Water Into Oxygen And Gives The Electron To Dye Because Of Dye Excitation Upon Absorbing The Light Energy The Electron Is Transport Into Semiconductor It Goes To Cathode And Cathode The Process Of Conversion Of Proton Into Hydrogen Is Taking Place So We Can Have Electricity And Hydrogen Gas For Fuel Cells Nanti Akan Saya Tentang Fuel Cells Seperti Apa Nah Challenge Yang Sekarang Ini Adalah Bagaimana Kita Memproduksi Katalis Yang Akan Bekerja Pada Potensial Yang Sangat Rendah Sehingga Bisa Terjadi Proses Perpindahan Elektron Dari Dye Molecules To The Semiconductor Nah Approach Yang Berikutnya Adalah Bagaimana Supaya Katalis Dengan Dye Berkomunikasi Secara Elektronik Ada Berapa Approach Yang Misalnya Dengan Chemically Connected Atau Non Chemically Connected Juga Bisa Dan Ini Penelitian Yang Saya Pernah Lakukan Di Monash Dulu Disini Ada Disini Ada Molekul Apa Katalis Yang Bersambungan Dengan Photosensitizer Dan Photosensitizer Ini Akan Bersambung Dengan Semiconductor Ini Ada Beberapa Katalis Mungkin Tidak Begitu Familiar Kepada Orang Untuk Orang Yang Non Kimia Nanti Katalis Katalis Saya Pakai Adalah Jenis Daryl Luthenium Complexes Dan This Is One Of Dyes I Am Using At The Moment In Tokyo And The Process First Of All We Have To Synthesize The Katalis Obviously And Dyes As Well And The Second Process Is The Fabrication Of Thin Film Device Which Is Deposition Of Materials On The Semiconductors And The Next Job Would Be The Electrochemistry And Photo Electrochemistry This Is Just A Common Process In The Laboratory Dan Kemudian Juga Perlu Dilakukan Studi Tentang Electron Transfer From The Catalyst To Photosensitizer Because We Produce Oxygen And Produce Hydrogen As Well Jadi Ada Gas Oxygen Dan Gas Hydrogen Yang Dikeluarkan Dari Proses Itu Maka Kita Juga Harus Menganalisis Gas Nya Gitu Ya Ini Ada Beberapa Hal Foto Foto Di Tokyo Di Lab saya Di Lab kita Di IIS Synthesis Process And Then This Is The Typical Electrochemistry And Film Devices This Is The Light Goes Through The Sample And Then That Is Connected To The Electrochemical Setup This Is Just One Of The Examples Of The Gas Analysis We Normally Use Oxygen Sensor And Gas Chromatography As Well For The Study Of Electron Transfer We Normally Use Nanosecond And Phantosecond Lyser Spectroscopy And That's How It Works In The Laboratory Which I Have To Learn That As Well Now Okay Jadi Proses Perubahan Air Menjadi Oxygen Itu Yang Saya Setelaskan Tadi Bahwa Tidak Mudah Untuk Dilaksanakan Tetapi Dia Promising Karena Dia Bisa Produksi Electricity Dan Hidrogen Yang Digunakan Untuk Energi This Is Just A Short Video Of How It Works In The Laboratory You Can See By Click This The Light Goes Through The Catalyze And The Die And You Can See The Hydrogen Gas Coming Out From The Platinum Electrode Right Here This Is The Light Path Spitalia Legis Going Away That Is The Hydrogen Gas And The Oxygen Gas Comes From This Side Here Okay Now the Future Design Of The Device We Can Combine The Process In Artificial Photosynthesis Because We Produce Electric Current And We Produce Hydrogen As Well The Hydrogen Can Be Used To Fuel The PEM Fuel Cell For Those Who Are Familiar With It BEM Fuel Cell Itu Adalah Polymer Electroloid Membrane Yang Bisa Mengkonversi Yang Bisa Di Situ Di Fuel Cell Itu Ada Hidrogen Dan Ada Oksigen Yang Reaksi Di Dalam Satu Fuel Cell Itu Karena Disini Ada Selective Membrane Only Proton Can Go Into The Other Side And The Electric Current Goes Into This Apa Namanya It Produces Electricity Because Of The Current That Goes Through The Circuit Jadi Dan Di Dalam Komponen Fuel Cell Itu Ada Hidrogen Sebagai Fuel Dan Juga Ada Oksigen Yang Datang Dari Bisa Kita Pakai Dari Udara Sehingga Disini Disini Ada Diproduksi Electric Current Dan Yang Keluar Disini Hanyalah Gas Gas Yang Tidak Berbahaya Dan Juga Air Jadi Kalau Kita Lihat Disini Kita Pakai Air Untuk Memproses Artificial Photosynthesis Dan Teknologi Teknologi Di Dunia Ini Yang Fuel Cell Sedang Berkembang Sekali Pesat Dan Pesat Fuel Cell Ini Dan Salah Satu Penggunaan Dari Fuel Cell Itu Adalah Sekarang Saya Pikir Sudah Banyak Sekali Dan Dikembangkan Dan Di Australia Itu Khususnya Ada Bis Di Western Australia I think They Use The Bus That Run On Fuel Sells Hidrogen Gas Fuel Sells Dan BMW Sekarang Sudah Berusaha Untuk Mengembangkan Mobil Yang Hanya Memakan Fuel Cell And In the future We can Drain That We Might Only Use Water To Just Fill In The Tank Of The Car And Then That Car Run So We Don't Use Fuel Anymore In The Future Jadi Untuk Masa Depan Nanti Produk Produk Energi Itu Sebetulnya Kita Bisa Olah Dari Dan Kalau Kita Bisa Mendesign Artificial Photosynthesis Device Or Fuel Cell Device That Is Efficiently Convert Water Into Electricity And Hydrogen Gas I Would Like To Acknowledge The People In Monash University Ada Prof. Leon Spiccia And Renewable Energy Group As Well In New Horizons Monash University And Your God And Your God Professor Kazuyuki Ishii In The University Of Tokyo And I'd like Thank you Thank you Listening And Watching Terima Kasih Baik Terima Kasih Dr. Yan Untuk Pemaparan Tentang Sumber Energi Terbarukan Dari Cahaya Dan Air Menarik Menarik Sekali Sambil Menunggu Pertanyaan Dari Audiense Jadi Pertanyaan Bisa Dituliskan Di Kolom Komentar Di Akun Youtube Maupun Di Fanpage Isteg Di Fanpage Facebook Isteg Atau Juga Bisa Dituliskan Di Kolom Tanya Jawab Untuk Event Seminar Online Ini Melalui Akun Gmail Di Google Plus Silahkan Jika Ada Pertanyaan Bagi Pemirsa Sekalian Jadi Cukup Menarik Penelitian Mengenai Bagaimana Mengkonversi Air Menjadi Sumber Listrik Dan juga Cahaya Sebagai Sumber Listrik Yang Memungkinkan Untuk Menjadi Sumber Energi Terbarukan Dan Ramah Lingkungan Tentunya Nah Eh Barangkali Sambil Menunggu Pertanyaan Dari Audiense Ini Ada Sedikit Pertanyaan Pak Yan Pertama Nah Ini Penelitian Ini Khususnya Tentang Bagaimana Memecah Molekul Air Ini Sampai Saat Ini Sudah Sampai Tahap Mana Maksudnya Tadi Merupakan Tantangan Utama Itu Di Nah Sekarang Ini Kira-kira Sudah Sampai Di Tahap Mana Pak Silahkan Ya Memang Penelitian ini Sebetulnya sudah cukup lama Ya Dari tahun Kira-kira Tahun Lapan puluhan lah Nah Tapi sampai sekarang Penelitian tersebut Belum sampai Kepada Tahap Bahwa Dia bisa Dengan mudah Untuk Dilakukan Hanya dengan Menggunakan Sinal matahari Seperti itu Pemecahan air Menjadi Oksigen Itu kan Sebetulnya Kalau kita bisa Lihat Dalam proses Elektrolisa air Menjadi Oksigen Itu kan bisa Ya Tapi Harus Memakai Energi lagi Gitu ya Paling gak Berapa 5 sampai 9 volt Seperti itu Dan itu kan Istilahnya Agak cheating Gitu ya Karena Memecah Memecah Dengan menggunakan Energi yang lain Seperti itu Sampai saat ini Development of the catalyst Itu baru sampai Kepada tahap Menurunkan Energi aktifasi Itu menjadi Kira-kira Ya paling tidak Mendekati 1,2 1,3 volt Seperti itu Dan penelitian Sekarang ini Yang paling Umum Dan paling Mudah Untuk dilakukan Itu adalah dengan Menggunakan Metal okside Dan ini Sekarang Sekarang dikembangkan Metal okside Itu ada MnO2 Ada COO2 Cobalt okside Seperti itu Yang Nanopartikel Seperti Misalnya Di MIT Di Massachusetts Institute of Technology Di Amerika Itu sudah Dikembangkan Dari Cobalt okside Dan itu Katanya Sudah sampai Kepada tahap Untuk Bisa di combine Dengan sinematahari Seperti itu Tapi Saya pikir Belum juga Seperti itu Dan tantangan Yang utama Sekarang Bagaimana Supaya Katalis itu Bisa bersambung Dengan Teknologi Dengan sinematahari Seperti itu Itu mungkin Jawaban dari saya Untuk pertanyaan itu Pak An Oke Baik Terima kasih Pak Yan Ini Ada pertanyaan Sebelumnya Mohon Di Screen share Di Offin Dulu Untuk Bisa melihat Oke Yang pertanyaan ini Dari Salah seorang peneliti Istek Jadi Pertanyaan pertama Tentang DSC Kebanyakan Menggunakan Apa nih Tio Sebagai Semi Konduktor Apakah ini Sudah merupakan Material terbaik Dan tidak Perlu diganti Dengan Material lainnya Nah Kemudian yang kedua Tentang Pandangan Pak Yan Tentang topik Blue energi Dulu di Indonesia Oke Silahkan Pak Yan Sama dulu tentang Titanium Oxide Jadi Titanium Oxide Itu yang paling Banyak digunakan Pada saat ini Memang itu Yang paling umum Dan memang The best So far It's the best Material Jadi Apa namanya Dan yang paling Banyak Disintesis juga Titanium Oxide Dan itu Karena Dari Sekian banyak Semiconductor Itu yang Yang paling Efisiensinya Paling tinggi Mengkonversi Jadi Transfer elektron Dari Photosynthizer Ke Semiconductor Itu yang Mudah Paling efisien Ada juga Dikembangkan Misalnya Nickel Oxide Tapi Nickel Oxide Itu jenisnya Lain Karena Tipe Ada Kan ada Kalau misalnya Kita jelaskan Ada tipe N Ada tipe P Kalau tipe N Itu yang Biasa Yang normal Tapi kalau tipe P Itu yang Kebalikannya Jadi Transfer elektron Itu kepada Dari Semiconductor Kepada Photosynthizer Bukan sebaliknya Nah Nickel Oxide Itu bisa dipakai juga Nah Memang Pada Sampai saat ini Itu tadi Lightning Monster Yang paling The best one So far Kemudian Apa lagi Tadi Pandangan Tentang Blue Energy Blue Energy Nah Blue Energy Kayaknya Pernah Pernah Ramai Di Indonesia Tahun Berapa Ya mungkin Sekitar Ya Dua Atau Tiga Tahun Lalu Saya juga Tau Persis Bagaimana Ceritanya Yang Jelas Saya Saya Gak Gak Ngerti Bagaimana Ininya Storinya Tapi Karena Tidak Tidak Open Tidak Open Apa Isinya Dan Apa Apa Namanya Kandungannya Apa Bagaimana Prosesnya Sehingga Orang Orang Bertanya Tanya Dimana Apakah Ternyata Pada Akhirnya Gak Jelas Juga Seperti Kalau Peneliti Di dunia Kesulitan Sekali Untuk Mendapatkan Blue Energy Emosi Bisa Membukan Persis Air Itu Betul Sangat Struggle Dan Penelitian Ketahap Itu Serius Sekali Karena Kalau Saat Sekali Saja Satu Saja Sudah Ada Bisa Dikembangkan Kebayangkan Bisa Kita Ganti Itu Minyak Bumit Menjadi Air Seperti Itu Dan Itu Tahapnya Masih Panjang Dan Memang Ini Penelitian Kalau Air Geoblade Jadi Pada Saat Ini Penelitian Yang Paling Sulit Dilakukan Pada Saat Ini Di Bidang Material Chemistry Untuk Energi Dan Kalau Ada Yang Mengklaim Blue Energy Dengan Mudah Menggunakan Air Menjadi Untuk Energi Saya Pikir Perlu Perlu Reinvestigasi Kali Ya Benar Apa Enggak Ada Lagi Disitu Ya Menggunakan VCI Seberapa Besar Pengaruh Kemurnian Air Air Untuk Digunakan Sebagai Seben Nah Ya Betul Memang Isu pada Saat Ini Juga Adalah Air Itu Tidak Tidak Ya Tidak Mudah Untuk Didapatkan Secara Murni Memang Pada Saat Ini Air Yang Kita Pakai Itu Air Biasa Kadang Kita Asamkan Sampai pH Jadi 2 Atau 3 Atau Kadang Kita Pasahkan Sampai Ke pH 14 Maaf 10 11 Tapi Yang Jelas Bukan Air Kotor Sudah Ada Beberapa Penelitian Yang Dilakukan Di Australia Dengan Menggunakan Air Langsung Dari Laut Laut Kan Bisa Banyak Sekali Berapa Liter Silahkan Banyak Di Laut Banyak Sekali Beberapa Penelitian Langsung Menggunakan Air Laut Yang Banyak Garam Yang Banyak Apa Nanya Mineralnya Apakah Itu Bisa Dipakai Untuk Proses Itu Dan Ternyata Ada Berapa Penelitian Yang Menunjukkan Bahwa Bisa Dipakai Juga Yang Jelas Bukan Air Kotor Yang Keruh Dari Coklat Susah Juga Dipakai Seperti Terima 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 Yan Dan Saudara Tony Atas Pertanyaan Dan Jawabannya Di Youtube Belum Ada Pertanyaan Ini Ada Pertanyaan Dari Saya Sampai Saat Ini Apakah Sudah Ada Yang Melakukan Penelitian Final Kira-kira Untuk Memanfaatkan Air Sebagai Sumber Energi Kira-kira Ataukah Tahapnya Itu Kira-kira Sudah Berapa Persen Untuk Bisa Dipakai Sebagai Sos Baru Belum Belum Sampai Saat Ini Belum Ada Yang Mampu Untuk Bisa Memfabrikasi Sejarah Kalau Di SSC Sudah 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 Mau Diproduksi Di Monash Sendiri Sudah Sudah Mulai Walaupun Belum Sampai Tahap Penjualan Kepada Company Sudah Mulai Dibuat Semacam Prototype Untuk Dan Di Swiss Atau Di UK Di Jepang Mungkin Belum Banyak Sudah 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 Banyak Tapi Kalau Untuk Artificial Photosynthesis Itu Belum Belum Sampai Satu Belum Bahkan Amerika Belum Bisa Memproduksi Sesuatu Yang Bisa Di Produksi Masif Di Perusahaan Karena Emang Masih Tahap Masih Sangat Ya Bisa Dikatakan Mungkin Second Generation Kali Ya First Generation Sekarang Yang Mulai Kelihatan Ada Bentuk Mulai Turun Ininya Misalnya Turun Jadi 1,3 Volt Bahkan Mungkin 1,2 Itu Sudah Dekat Sudah Dekat Sekali Untuk Bisa Di Combine Dengan Photosensitizer Matahari Karena Kalau Pake Sanat Matahari Itu Paling Enggak Energinya Ya Kira-kira Antara 1,2 Sampai 1,3 Volt Seperti Itu Sarat Berikutnya Harus Ada Transfer Elektron Efektif Dari Katalis Itu Ke Photosensitizer Jadi Kalau Misalnya Pertanyaannya Tadi Itu Belum Sampai Kepada Tahap Yang Final Nah Kemudian Penelitian Penelitian Ini Termasuk Penelitian Mahal Apakah Apakah Misalnya Apakah Hanya Di Negara Maju Kira-kira Untuk Bisa Dilakukan Kalau Mahal Tidak Itu Relatif Tapi Yang Jelas Sekarang Produksi Katalis Itu Sendiri Maksudnya Penelitian Terhadap Katalis Sudah Dikembangkan Ke Bahan-bahan Yang Lebih Murah Kan Kalau Rutenium Itu Kan Mahal Ya Relatif Mahal Walaupun Tidak Semahal Misalnya Gold Atau Silver Atau Platinum Tapi Rutenium Itu Ya Semi Mahal Tapi Sekarang Sudah Banyak Pengembangan Orang Yang Lebih Murah Diantaranya Cobalt Diantaranya Cobalt Gitu Kan Murah Ya Jadi Jadi Segi Cost Memang Ya Pada Saat Ini Karena Tahapnya Masih Tahap Penelitian Tahap Reset Jadi Ya Cost Itu Sebetulnya Tidak Terlalu Penting Artinya Tidak Terlalu Menjadi Hal Yang Sangat Consen Karena Untuk Mendapatkan Sesuatu Yang Yang Berjalan Saja Itu Sudah Wah Sudah 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 Luar Biasa Dan Saya Pikir Kalau Kita Hubungkan Dengan Bagaimana Perkembangan Pelatihan Di Negara-negara Yang Misalnya Katanggalan Indonesia Atau Negara-negara Yang Berkembang Saya Pikir Sangat Sakan Mungkin Karena Paling Di Indonesia Itu Kan Kalau Kita Sambungkan Dengan Negara Tropis Gitu Ya Senara Matahari Itu Kan Tiap Hari Ada Ya Kecuali Kalau Masih Mujan Yang Yang Meras Gitu Kan Tidak Seperti Disini Kan Disini Ada Winter Ada Sebagainya Gitu Ya Tapi Kalau Di Indonesia Itu Kan Setiap Saat Ada Dan Seharusnya Indonesia Itu Yang Menjadi Fokus Penelitian Terhadap Solar Energy Conversion Jadi Saya Pikir Ya Tadi Itulah Mungkin Mahal Dengan Tidak Mahal Itu Saya Pikir Relatif Dan Pencarian Kepada Bahan Bahan Yang Lebih Murah Itu Memang Sedang Dilaksanakan Seperti Ya Terima kasih Menarik Sekali Pak Mas Tony Ada Pertanyaan Lagi Saya Coba Cek Di Ternyata Di Facebook Belum Ada Selaras Dengan Pertanyaan Tentang Kos Dan Visibilitas Untuk Penelitian Solar Cell Mohon Masukkan Pak Yan Untuk Memberikan Kata Kunci Atau Hint Yang Kira-kira Bisa Dijadikan Panduan Untuk Rekan-rekan Khususnya Mahasiswa Di Indonesia Yang Saat Ini Banyak Sekali Punya Minat Di Bidang Solar Cell Silahkan Pak Yan Maksudnya Hint Apa Keywords Istilah-istilahnya Atau Apa Kira-kira Ya Mungkin Masukan-masukan Kira-kira Apa ya Semacam Barangkali Maksudnya Tentang Nanti Penelitian Itu Kira-kira Mengarah Kemana Oh Yang Seharusnya Dibutuhkan Gambaran Yang Bisa Dijadikan Ide Tentang Reset Oke Mungkin Untuk Awal Karena Emang Penelitian Seperti Ini Untuk Mahasiswa Indonesia Mungkin Kalau Yang Ada Di Indonesia Saya Tidak Paham Mungkin Ada Beberapa Di UI Kayaknya Di UI Ada Yang Pengertian Ke Titanium Oxide Saya Pikir Apa Ya Untuk Tahap Awal Barangkali Penelitian Seperti Ini Memang Kita Semacam Apa Ya Ada Screening gitu Ya Screening Tentang Katalis Katalis Yang Bisa Kita Pakai Terutama Kalau Di Indonesia Mungkin Yang Yang Visible Karena Sekarang Banyak Misalnya Yang Dari Bahan Cobalt Penelitian Tentang Senyawa Kompleks Senyawa Anorganik Di Di Indonesia Itu Sepertinya Sudah Berkembang Di UGM Saya Pikir Sudah Ada Beberapa Yang Meliti Ke Situ Di U4 Juga Beberapa ITB Apalagi UB UB Yang Besar Gitu Sudah Familiar Dengan Beberapa Hal Yang Berkaitan Dengan Topik Ini Sebetulnya Nah Hanya Saja Mungkin Ada Beberapa Hal Seperti Misalnya Elektrokimia Elektrochemistry Itu Perlu Dilihat Lebih Jauh Lagi Karena Kalau Kita Sudah Bisa Men Screening Senyawa Kompleks Misalnya Senyawa Senyawa Anorganik Kimia Itu Dari Bahan Cobalt Atau Bahan Manganis Yang Murah Yang Ada Di Bisa Banyak Gitu Ya Kemudian Kita Bikin Senyawa Senyawa Tersebut Dengan Kompleks Tertentu Misalnya Dan Itu Kita Bisa Screening Dari Screening Elektrokimia Dari Screening Apa Namanya Terutama Screening Elektrokimia Misalnya Katakanlah Begini Dia Kalau Misalnya Bahan Tersebut Bisa Teroksidasi Misalnya Dengan Bahan Elektrolitnya Misalnya Air Gitu Ya Kita Pakai Air Kita Larutkan Apa Namanya Tersebut Kita Larutkan Dalam Air Atau Dengan PH Misalnya Kebawah Sedikit Atau Keatah Sedikit Kemudian Kita Scan Kita Screening Itu Elektrokimianya Bagaimana Karakter elektrokimianya Kalau Misalnya Ada Dia Bisa Teroksidasi Kira-kira 1,2 Volt 1,3 Volt Seperti Itu Itu Bisa Memungkinkan Ada Bisa Ada Properties Untuk Katalis Itu Sehingga Saya Pikir Kalau Misalnya Mau Gitu Mau serius Di situ Bisa Dilakukan Dan Untuk Dye Sensitize Solar Cell Saya Pikir Hal Yang Bisa Dilakukan Oleh Penelitian Di Indonesia Itu Juga Adalah Tentang Elektrolitenya Elektrolitenya Bahkan Elektrolitenya Kalau Titanium Dan Photosensitizer Mungkin Agak Sulit Terutama Photosensitizer Sekarang Ada Penelitian Yang Mengarahkan Fungsi Elektrolite Jadi Elektrolite Itu Yang Meregenerasi Photosensitizer Itu Dari Keadaan Tereksitasi Menjadi Keadaan Normal Itu Kayak Meregenerate Itu kan Elektrolitenya Dan Elektrolite Ini Juga Bisa Dikembangkan Juga Saya Pikir Di Indonesia Karena Itu Tidak Tidak Begitu Sulit Juga Untuk Sintesis Jadi Walaupun Memang Agak Sulit Penelitian Ini Memang Agak Sulit Dan Harus Dilakukan Di Lab Lab Yang Sudah Advanced Tapi Ada Beberapa Hal Yang Saya Pikir Bisa Menjadi Minat Untuk Penelitian Penelitian Pak 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 Jan Atas Jawabannya Nah Iya Itu Sangat Penjawab Pertanyaan Iya Ini Barangkali Pertanyaan Terakhir Ada Satu lagi Pertanyaan Nah Pertanyaannya Adalah Nantinya Faktor Ekonomi Akan Sangat Berperan Untuk Bisa Mengintroduksi Sumber Energi Baru Ke Masyarakat Nah Kira-kira Energi Terbarukan Seperti Ini Itu Tadi Berbiaya Mahal Apa Tidak Nantinya Khususnya Jika Dilihat Dari Biaya Penelitian Dan Pengembangannya Mau Tidak Mau Memang Penelitian Membelikan Biaya Memang Pasti Akan Besar Dan Tidak Ternyata Penelitian Seperti Ini Ada Di Dan Dan That's That's The Fact Kita Juga Memang Menyadari Hal Itu Karena Memerlukan Apa Namanya Pendanaan Funding Yang Kuat Juga So It Happens Generally In Developed Countries Tapi Kalau Saya Mengambil Satu Contoh Misalnya Tentang Penelitian Tentang Solar Sales Dulu Itu Solar Sales Yang Berdasar Silicon Yang Sekarang Kita Produksi Banyak Itu Pake Silicon Dulu Itu Biayanya Sangat Sangat Mahal Misalnya Di Australia Itu Kalau Tidak Salah Tahun Awal Pertengahan 2000an Itu Biayanya Sangat Mahal Sehingga Pemerintah Harus Melakukan Semacam Intervensi Untuk Membantu Semacam Rebate Gitu Supaya Bisa Ditolong Orang Orang Atau Household Atau Keluarga Yang Ingin Menginstall Solar Sales On the Roof The House Jadi Mereka Dipantul Pemerintah Supaya Lebih Murah Pemberian Itu Nah Tapi Makin Kesini Makin Murah Apa Namanya Manufacturer Dari Solar Cell Itu Contoh Misalnya Dari Tahun Berapa Kira 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 Ribu Kalau Enggak Sala Tahun Terakhir Itu Kira 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 Hanya Ribu Atau Seribu Bahkan Ribu 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 Sudah Sudah Ada Sekarang Dollar Untuk Satu Installment Dalam Rumah Itu Yang Kira Kira Mungkin Berapa Watt Kilo Watt Berapa Saya Tidak Faham Karena Makin Lama Itu Manufacturer Itu Biayanya Makin Murah Entah Itu Karena Kondisi Politik Entah Itu Karena Misalnya Katakanlah Di Cina Dan Seper Gainya Trendnya Memang Akan Seperti Itu Pada Awalnya Memang Mahal Tapi Kemudian Teknologi Itu Makin Makin Trendnya Biasa Seperti Itu Komputer Mungkin Demikian Dulu Komputer Yang Seperti Ini Misalnya Tapi Kan Sekarang Sudah Banyak Yang Murah Ada Yang 500 Banyak Seperti Itu Teknologi Energi Sekalipun Seperti Ini Yang Sangat Sangat Mahal Penitian Bukan Tidak Mungkin Beberapa Puh Tahun Kemudian Itu Akan Normal Seperti Biasa Itu 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 Mungkin Jawabannya Oke Terima kasih Banyak Pak Menarik Sekali Topik Mengenai Sumber Energi Terbarukan Karena Memang Seperti Di Awal Tadi Bahwa Kondisi Bahan Bakar Terutama Bahan Bakar Karbon Itu Tidak Terbarukan Dan Suatu Saat Bisa Habis Dan Sampai Saat Ini Juga Menjadi Penyebab Untuk Sumber Tidak Ramah Yang Tidak Ramah Lingkungan Nah Sekali Lagi Terima Kasih Kepada Dr. Jan Mulyana Atas Paparan Dan Mudah-mudahan Dapat Menginspirasi Para Peneliti Terutama Peneliti Di Indonesia Dan Menjadi Salah Satu Materi Yang Bermanfaat Untuk Kita Bisa Belajar Bersama Di Sini Dan Terakhir Untuk Agenda Seminar Online Berikutnya Insya Allah Akan Diselenggarakan Minggu depan Tanggal 15 Pengumuman Dapat Dilihat Di Fanpage Facebook Istek Maupun Website Istek Dot Org Topik Untuk Minggu depan Insya Allah Tentang Virus Yang Akan Dibawakan Oleh Dr. Sabar Pamudi Dari Salah Seorang Peneliti Istek Dari Working Group Obat-obatan Dan Kesehatan Heart And Medicine Working Group Untuk Malam hari ini Terima kasih Kepada Pak Yan Atas Paparannya Sekali lagi Dan Terima kasih Kepada Audiens Yang telah Melihat Dan Mendengarkan Paparan Beliau Dari Sejak Awal Tadi Ada Sekitar Sampai 10 Atau 11 Kadang Naik turun Tapi Rata-rata Saat ini Di akhir acara Ada 4 Yang Melihat acara ini Secara live Tapi di awal-awal Tadi Sampai Belasan Mudah-mudahan Bermanfaat Dan Acara Seminar Online ini Masih tetap Bisa dinikmati Secara Meskipun Offline Tapi tetap Bisa Dinikmati Di Tautan Youtube Yang dibagi Di Pengumuman Jadi Jika nanti Ada pertanyaan Bisa Langsung Disampaikan Di kolom Komentar Dan Oleh Istek Akan Disampaikan Kepada Narasumber Untuk Dimintakan Jawabannya Sekali lagi Terima kasih Dan Sampai jumpa Di kesempatan Seminar Online Berikutnya Dari Saya Moderator Aan Johan Wahyudi Mengucapkan Mohon maaf Jika Dalam Acara Seminar Online Pada Malam Hari ini Ada Kekurangan Dalam Penyampaian Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Wabarakatuh